Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik 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 Perhatikan sekap duduknya Ibu mau cek dulu seragam kalian apakah sudah rapi? Mari kita berdua Kopi, jidni, ilman, wal, sukani, faal, al Kalian sudah absen di Zohok? Pada hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia Subtema 1 organ gerak hewan pembelajaran 5 Nah, masih ingat? Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ide pokok Mencari ide pokok Pertemuan pembelajaran hari ini adalah Yang pertama, dengan mengamati penyanyi video dan tanya-jawab Siswa dapat membandingkan tiga bunyi asyawan tersebut dan afek terata Ibu mau mempunyai gambar nih Kira-kira ini adalah gambar apa? Kelingki dan sipun Apa? Iya bu Nah, coba pergerakannya, perbedaannya pergerakannya bagaimana nih kedua hewan ini? Kalau kelinci berjalan, kalau siput merayap Ya, pintar sekali Kalau siput itu merayap, kalau kelinci bisa berjalan, bisa berlari dan bisa melompat Jadi, gambar-gambar hewan ini, mana hewan afek terberat? Kupu-kupu bukan bu? Ya, benar Kupu-kupu bukan bu? Hewan afek terberata, yang termasuk hewan afek terberata adalah Kupu-kupu 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 Hmm, kelinci dan siput sama-sama hewan Tetapi, gerakannya kok beda ya? Kelinci bergerak lincah berlari dan meloncat Sedangkan siput bergerak sangat lambat Kenapa bisa seperti itu ya? Kelinci dan siput sama-sama hewan Tetapi, kelinci dan siput tergolong berbeda Kelinci adalah hewan afek terberata Sedangkan siput adalah hewan afek terberata Anak-anak Hewan afek terberata adalah Kelompok hewan yang memiliki tulang belakang Selain itu, ciri-ciri lainnya adalah Memiliki alat pencernaan yang lengkap Memiliki otak yang sudah berkembang dengan baik Dan terlindungi tengkorak Memiliki sistem peredaran darah tertutup Dan mempunyai alat gerak aktif Nah, selain itu Kalian juga harus tahu mengenai hewan afertebrata Hewan afertebrata adalah Kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang Selain itu, ciri-ciri lainnya adalah Susunan syarafnya berada di perut Kemudian memiliki rangka luar Kemudian, susunan organ tubuh Masih sederhana Dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka Dari video tersebut Ibu ingin bertanya Aska, masih ingat? Apa, Bu? Perbedaan hewan afertebrata dan afertebrata? Hewan afertebrata mempunyai tulang belakang Dan afertebrata tidak mempunyai tulang belakang Bagus, sinter sekali, Aska Perbedaan antara kelinci dan siput Yang kamu ketahui? Kalau kelinci geraknya cepat Kalau siput geraknya agak lama Benar, teman-teman? Apakah benar? Benar, Bu Tangan, Bu Kelinci bergerak dengan cara berlari Berjalan dan melompat Kalau siput bergerak dengan cara merayap Ya, pinter sekali Tepuk tangan buat Aurel Terima kasih ya, anak-anak Coba kita lihat ya Jawabannya Nah, kalau kelinci adalah termasuk hewan afertebrata Dan siput adalah hewan afertebrata Kemudian, gerakannya juga berbeda Kalau kelinci geraknya lincah dan cepat Nah, jika siput itu gerakannya lambat Nah, kalau kelinci berpindah tempat Atau bergeraknya dengan cara berlari, berjalan, dan melompat Nah, sedangkan siput itu merayap Manakah hewan Yang termasuk hewan afertebrata Coba Benar, Bu Benar tidak, teman-teman? Benar, Bu Benar, Bu Benar, Bu Benar, Bu Benar, Bu Benar, belalang adalah Kelinci berlalang adalah kaki depan, kaki belakang, dan sayap Fungsi organ geraknya, kaki depan untuk mencengkram Kaki belakang untuk melompat Dan sayap untuk terbang Nah, ini kaki depannya, ini kaki belakang, dan ini sayapnya Benar, Bu Benar, Bu Terima kasih hewan afertebrata ada cacing, lalat, ubur-ubur, belalang, dan siput Kemudian, organ gerak cacing adalah otot-otot di seluruh tubuhnya Fungsi organ gerak cacing adalah untuk bergerak atau berpindah tempat Nah, selanjutnya adalah ubur-ubur Organ gerak ubur-ubur adalah tentakel Mana ya yang tentakel? Nah, ini dia tentakelnya ya Nah, fungsi organ gerak pada ubur-ubur adalah untuk bergerak di dalam air dan untuk perlindungan Ya, benar sekali ya teman-teman ya Pak Tati, Aurel masih ingat ya Kalau belalang itu organ geraknya kaki dan sayap Fungsinya buat apa, Aurel? Coba tarik garis kembali Apakah untuk berpindah tempat? Benar Tapi kurang tempat Kurang tempat Kira-kira yang mana? Yang tepat? Melompat dan terbang Melompat dan terbang Nah, LKPD 1 itu adalah tujuan pembelajarannya Dengan penugasan siswa mampu membuat model sederhana alat gerak hewan vertebrata Nah, langkah kerjanya adalah saksikan video berikut jika kalian belum paham Agar mengetahui cara membuat model sederhana alat gerak hewan vertebrata Kemudian gambar polanya Pola-pola ini kalian gambar pada kertas karton atau kardus Kemudian gunting kertas sesuai pola Dan gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan Ibu mempunyai cerita tentang siput bukanlah hewan lemah Nah, anak-anak bisa membacanya pada halaman 44 dan 45 Nanti ibu beri waktu 5 menit untuk membacanya Kalian akan mencari ide pokoknya Nah, apa ide pokok? Nah, ibu ingatkan ya bahwa ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama Aura? Ada, Bu Ya, coba paragraf 1 Ide pokoknya apa? Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang melambat dan mencukupkan Ya, benar sekali Garraf yang pertama ide pokoknya adalah Siput menurut sebagian orang dianggap hewan sebagai hewan yang lambat dan mencukupkan Ibu mempunyai LKPD yang kedua LKPD yang kedua adalah Tujuan pembelajarannya dengan disajikan gambar dan metode penugasan Siswa mampu membuat karangan singkat dari sebuah gambar Nah, langkah kerjanya yang pertama amati gambar nih ada gambar Edo sedang bermain dengan kelinci dan siput Nah, nanti tugasnya adalah buatlah dua ide pokok dari gambar tersebut Nah, dari gambar ini kalian membuat dua ide pokoknya Kemudian dua ide pokok ini dikembangkan menjadi sebuah karangan singkat Jadi dua paragraf ya, ini paragraf yang pertama, ini paragraf yang kedua Hewan-hewan yang kita pelajari tadi, hidupnya ada di hutan ya anak-anak ya Ada yang di gunung, ada yang di hutan Nah, ibu mempunyai dua gambar Nah, gambar yang pertama gambar apa? Gunung Gunung Gambar yang kedua adalah gambar Monyet sedang mengambil buah untuk seorang perempuan atau putri ini ya Jadi perbedaan dari kedua gambar tersebut adalah Gambar yang kedua itu merupakan gambar cerita Jadi tanpa adanya teks, kita mengetahui bisa menceritakan gambar tersebut ya Bahwa ada monyet sedang mengambil buah untuk seorang perempuan Empat corak gambar cerita Yang pertama adalah realis Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan atau sindiran Kartun Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan biasanya berisi humor Gambar dekoratif Gambar dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk obyek aslinya Namun tanpa mengindahkan ciri-ciri khasnya Sekarang ibu mempunyai tugas nih LKPD 3 Tujuan pembelajarnya Dengan membaca teks cerita Siswa mampu membuat dua gambar ilustrasi pada cerita buk Siput bukanlah hewan lemah Nah yang tadi kamu baca Sekarang dijadikan sketsa gambar ilustrasi Langkah kerjanya adalah peserta didik telah membaca teks cerita Siput bukanlah hewan lemah pada buku siswa Tema 1 halaman 44 dan 45 Sudah ya tadi Dari cerita tersebut peserta didik membuat dua gambar ilustrasi Nah ini kedua nih ya Dua kotak ini Dan warnailah gambar ilustrasimu sesuai dengan kreasimu Mempresentasikan hasil LKPD ya Pertama siapkan bahan-bahan Kedua membuat pola hewan Kali ini saya akan membuat hewan vertebrata Kemudian kita potong-potong dan membuat bagian kuda Begini teman jadinya ya Bagus sekali Jadi organ geraknya apa kuda Organ gerak kuda adalah kaki Biasanya kuda sudah menggunakan kaki untuk berjalan berlari dan melompat Terima kasih ya Malik Donnie 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 ia adalah seorang anak yang memiliki beberapa peliharaan Contohnya kelinci dan seafood Pada siang hari Ia membawa kelinci dan seafoodnya ke halaman depan rumahnya Yang terdapat rumput-rumput Dua gambar ilustrasi ya Nah yang pertama itu gambar apa? Gambar seafood Oh seafood Gambar yang kedua Gambar kedua Tentang pelinci Yang sedang berlomba dengan seafood Oh ya Gambarnya bagus sekali ya Gina Terima kasih ya Gina ya Nah ini ya linknya Kemudian kita sudah sampai ke penutup Pembelajaran Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja sih anak-anak Tentang organ-organ hewan Organ gerak hewan Mencari depokok Ya mencari depokok Corak gambar ilustrasi Ya pinter sekali Anggar Jadi kita tadi adalah belajar Sudah belajar tentang membandingkan hewan vertebrata dan afertebrata Dan mencari ide pokok Serta corak gambar ilustrasi Pesan moral hari ini Adalah kita tidak boleh minder dengan kekurangan kita Dan kita tidak boleh sombong dengan kelebihan kita Karena setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan Bismillahirrohmanirrohim Wal asri innal insana lafi husri Illala zina amanu wa amilu solihati Wartawasaw bil haki Wartawasaw biso beri Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh